Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan The White Body E30 Saber Dan kita adalah Earth Intro Oke guys, jadi ini Si E30 Saber White Body Akhirnya udah naik cet Nah, ini kita punya special color Jadi ini Zaman-zaman 2000 berapa tuh Sepet dibilang minti ya Ini namanya, pokoknya kalo gue sebilangnya sky blue deh Atau menurut kalian namanya apa yang enak? Karena ini custom color, jadi Sebut aja namanya Menurut kalian apa kalo gue bilangnya sky blue Sebenernya sih dikeren-kerenin Jadinya biru rangit Tapi ini pokoknya minti Minti yang menurut gue The best banget Mint-nya tuh dapet banget Jadi kayak melihat permen gitu ya Jadi gue suka banget sih Nah, yang kita lakuin Pertama ini kita udah cat semua Whole shellnya udah kita cat Terus pintu-pintu body udah di cat Dalam engine bay udah kita cat Tinggal kolong-kolong nanti kita naikin ke lift Kita cat Dan sekarang lagi ngerjain daleman interior Walaupun nantinya Kita Kasih peredam ya Ketutup ya Cuman gue pengen tetep Ini daleman semua full biru Jadi yang kita udah lakuin adalah Ini dashboard kita udah cabut Nanti tinggal di take out aja Ini kabel-kabelnya mau kita marking dulu Jadi kita gak bakal salah lagi masangnya Jadi yang harusnya kemana Jadi nanti kita nomerin Satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga Coloknya nanti bareng gitu Jadi ini dashboard belum dilepas Kabelnya nanti kita mau Tandain dulu Sambil nunggu dashboard kelepas Ini belakang-belakang nih ketahuan nih Ada yang masih Jelek banget Ini kayak gini nih Karat Bukan karat ya sebenernya Jadi ini tuh peredam bawaannya si BMW nya zaman dulu Ini kita lepas semua Tadinya kolong juga banyak peredam Kita udah bersihin semua Sama ini Dari sini nih Keleternya Aduh Nah itu Jadi bukan karat ya Tapi jelek banget liatnya Jadi ini kayak semacam peredam tadinya Nanti kita ganti peredam baru Dan ini kita kerok dulu Kayak gini prosesnya guys Jadi kita kemarin amanin bodi dulu Yang udah siap Biar langsung progresnya cepet Nah nanti tinggal ngecat itu sama daleman bagasi Jadi gak ada lagi sisa-sisa merah Dari bengkel lain Jadi ini udah full catnya di kita gitu Jadi ini daleman semua Kita cat warna merah Nya jadi biru Walaupun sebenernya diliat kayak gini juga bagus ya Luarnya biru Dalemnya merah gitu Jadi kayak two tone gitu kan Dalaman mesinnya merah lagi harusnya Tapi kita lebih prefer sesuatu warna gitu Apalagi ini Kalau nanti white bodynya udah kepasan Mobilnya jadi bakal eye catching banget gitu Dan ini airsus juga kemarin kita udah tutup Nanti kita mau take out semua airsusnya Ini biar mobilnya bisa berdiri dulu aja Nanti kita jack stand disana Setelah dicat Baru kita take out semua Kita ganteng mobilnya Kita naikin ke kartu trolley Kalau keburu kita Naikin trail trolley Kalau nggak kita gerak cepet Kita langsung di lift aja Jadi catnya nanti di lift Biar cepet Karena ini udah cukup memakan waktu ya Membangunnya Jadi udah over time banget Jadi kita harus segar waktu biar Ini cepet kerakit Beres dan Bisa naik mesin gila Pokoknya ini gua kasihin sedikit ke kalian Ini mesinnya bakal gila banget Dan Pokoknya ini mobil full spec ya Airsus Audio Mesin Bodi Pokoknya tadi ya Kaki-kaki ya Interior semua full spec Ini mobil pokoknya No limit Hehehe Boy Gokil Jadi ini Tetep gitu Dan kita tetep mempertahankan Empat pintunya Cuman nanti kita Bentuk Wide body nya itu spesial Buat empat pintu Jadi buat kalian yang Wide body nggak harus dua pintu Tetep bisa di empat pintu Contohnya mobil ini Gitu Dan untuk Deleman-deleman yang kelewat Set kayak gini Nanti bakal kecap semua Karena ini tadinya ketutup sama Kulit-kulitnya si plafon Nah plafon juga kita udah copot Kita lihat ya Plafon juga kita udah copot Walaupun aslinya memang nggak di-set Nanti kita tetep-set warna biru Jadi pokoknya ini mobil Mau dibuka Aduh ini nggak terlalu banget Kalau kena Hati-hati ya Eh Kalau kalian Bongkar nih mobil Semuanya warna biru Jadi gue pengennya Disangka Sama orang Ini mobil emang bawaannya udah special color warna gini Jadi kalau BM nya sebut individual color ya Gitu Jadi Ini udah Kita prepare semua Sampai nanti kolong-kolong di-set Jadi pokoknya Nggak boleh ada warna merah Nah Ini yang tadi gue bilang Kabel-kabel ya Udah kayak bihun guys Bisa dilihat Buat mobil tahun segini sih kabelnya cukup banyak ya Apalagi nih ada seket-seket gini ya Ada relay segala macem Blower AC Blower AC juga kita mau turunin Sekarang kita cat Sama ini nanti Ketinggalan nih Tutup tangki Kita mau cat juga Terus Udah kesehat semua Jadi Ini nggak bakal ada karat juga Karena kita udah sekalian cek Kalau ada karat Kalian kita benerin yang ketinggalan Tapi dashboard emang harus di-check out Sekalian kita mau lapis ulang dashboardnya Jadi kita restore semua Nggak ada barang rusak di mobil ini gitu Nah Untuk airsus Ini kalian Waktu itu gue Entah pernah jelasin atau enggak Jadi ini airsus Enak banget Ini ada hardsoftnya Bisa diputer Nah jadi Ini airsus Airsus Bakal enak banget Mungkin Banyak yang Duh Kok ini gue pada nempel ya Ini lemnya beme kuat banget ya Dari tahun Berapa nih 91 Sekarang masih nempel Jadi Buat orang-orang yang bilang Airsus itu nggak enak Kita patahkan semua ini dengan Air BFT Salah satu contoh ya Air BFT Ini Airsus enak banget Bisa di Airsoft Terus Airsoft Oil over Udah pokoknya bolt on semua Buat E30 ini bolt on Terus set up Trang set up nya juga udah keren banget Kita nggak usah capek-capek Udah tinggal colok doang Jadi ini Mobil udah di equip sama Salah satu airsus terbaik buat mobil Ini Airsus enak banget Selain ini ya Mungkin air lift ya Cuman Untuk produk baru ini Air BFT yang gue udah liat Reviewnya segala macem Enak banget Jadi Ini wakil sih Kaki-kakinya udah ketemu Air BFT Ketemu Atvan EOVA Dan pelek Original BMW Yang udah di custom Dengan lips OZ Original Ditambah lagi ini Pakai kaliper 4 pot Big bracket Dari HSR Jadi Udah nih pokoknya kaki-kakinya udah full spec Tinggal belakang Kalau mau beli BBK lagi BBK Tapi menurut gue Nggak perlu Karena ini bukan Buat high performance banget mobilnya Jadi ini Untuk mobil style Tapi mesinnya nanti Gila gitu Jadi Wuh Ini pokoknya mobilnya Gokil guys Apalagi nanti Ini sebelahin sama Porsche nya ya Ada lah sesuatu Ini pokoknya Ownernya gila nih Gokil banget Jadi Ini mobil pokoknya dipajang Nggak malu-maluin Dipakai ngebut Masih bisa Ini pokoknya perfect Ini mobil impian gue Dan ini Buat durability nya Pasti aman Karena kaki-kaki full baru Dan mesin nanti juga full refresh baru Semua Yang bakal masuk kesini Jadi Ini mobil harusnya nanti Nggak Zero problem Dibawa ke luar kota pun Gue berani Apa nanti Kalian Gimana menurut kalian Kalau kita nganterin Ke rumah owner nya Kita bawa jalan Gimana tuh Gua sih penasaran sih Bawa nih mobil jalan Soalnya nih Gue pede banget Kenapa? Karena semuanya proper gitu Barang-barangnya Jadi Nggak ada yang maksa Gitu Semua bolt on Jadi Harusnya zero problem Oke Pokoknya yang kepo-kepo Langsung cek aja Ini proyeknya buat Earth Saber sama Beamer Atau Untuk chat nya kalian bisa lihat Langsung di Earth Premium Dan buat proyek-proyek lain Kalian langsung aja cek Ke jenis agar kita disini Dan Earth Industry udah ngeluarin Sampai total Sekarang berarti udah tiga baju ya Tiga baju baru di bulan ini Kalian langsung cek aja Ada dua baju Saber Dan satu baju spesial RGB Itu pokoknya kalian lihat aja Keren banget Dan stoknya tuh limited banget Daripada kalian nggak kedapetan Langsung aja di order guys Karena yang order udah banyak banget Yang DMN gue juga udah banyak banget Langsung aja di cek Gitu Oke Untuk next nya mungkin nanti Setelah ke chat ini Nanti kita naikin langsung interiornya Setelah di chat Terus mesin terakhiran Karena kita nanti bakal Pasang-pasang dulu fender-vendernya Buat Test fit sekali lagi Biar sempurna banget Ini semua fender udah dipoksi ya Ini berikit-berikit ya Ini Ini udah poxy semua Dan ini kalian bisa lihat Ini enteng banget Ini kosong ya Ini enteng banget Gue bisa Tuh Enteng banget Dan ini Untur Ini Untur banget Dan ini pokoknya Sampai dalemnya Kita udah bikin sepenuh-penuh mungkin Ini udah proper banget Jadi enteng banget Diketok juga Mantep Mantep Pokoknya Ini enteng banget Karena kita gak main Custom ya Yang langsung Disini pasti Kesisa Kesisa cetakannya gitu Enggak Kita bener-bener Udah jadi kita cetak Baru kita pasangin Nah ini contohnya di Sini Nanti kita mau pasang gini Ini bakal keren banget Gede banget Sadis lah pokoknya Gue gak mau nempelin banget ya Takut ngebaretin cet Barunya yang spesial banget ini Yang pasti ini enteng banget Gue bisa bawa kemana-mana Karena kita mainnya Dura Flex Ini gokil banget Vamper juga enteng banget nih Vamper gue bisa ngekat Pake dua jari Oh my god Ini dua jari gue ya Nih Ini kalian bisa liat Dua jari doang Dan ini diteken dua jari Ini langsung Ngelenggung gini Kenapa? Karena elastis Ini Vamper semua elastis Jadi kita bikin Vamper yang Gak gampang pecah gitu guys Jadi Aman banget buat kalian pake Itu yang gue bilang Kenapa ini mobil Durability nya pasti gokil banget Ya itu karena Untuk bodi kita aja enteng banget Dan Anti crack lah bisa dibilang Maksudnya lentur gitu Kalo namanya nabrak Ya tetep pasti amit-amit gitu Cuman Lenturnya tuh udah dapet banget Jadi kalian kalo gak serup-serup doang sih Aman banget guys Itu Mantap Oke Jadi mungkin today topic begini dulu Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys I'm 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 I'm